Ada Eyang Prabu Ada juga Ibu Ratu Dan Kade Wijaya Beliau semua Yang menjaga Dan beberapa Soal Allah Yang membisiki Beliau lewat batin Untuk Melihat langkah-langkah apa Agar tidak meleset Langkah-langkahnya Dan kebijakan-kebijakannya Beliau tidak punya Guru spiritual khusus Atau tidak punya Ajian-ajian Beliau disebut dengan Dik Doyo Tanpo Aji Karena Beliau sangat bertanggung jawab Semasa menjadi kepala daerah Selama dua periode Maka disitulah Restu dari para leluhur Para sesepuh Kepadanya Sangat kuat Bahkan didukung Dari segala macam kekuatan Baik itu kekuatan darat Maupun lautan Dari Bangsa gaib Tidak ada yang tidak mungkin Di negara ini Dulu kita menganut sistem kerajaan Lalu kerajaan runtuh Kita berubah menjadi demokrasi terpimpin Lalu berubah lagi Menjadi Demokrasi liberal Dulu Presiden bisa dipilih Seumur hidup Kemudian bisa dipilih Berkali-kali Lalu dibatasi Hanya dua kali Tidak menutup kemungkinan Bisa bertambah Di atas dua periode Semua Memungkinkan Tapi kembali lagi Tergantung Dari beliau Mau atau tidak Dan juga Tergantung Dari keinginan Rakyat Indonesia Mau ditambah Atau tidak Tapi Kalau yang saya lihat Beliau masih kuat Sampai ke depan Energinya masih kuat Dan dukungan-dukungan Dari leluhur-leluhur Juga masih kuat Dan Arah untuk Tambah periode ini Sangat memungkinkan Tapi kembali lagi Semua Terserah Beliau Dan rakyat Kalau yang saya lihat Banyak juga yang dijaga Orang leluhur Contohnya Seperti Anak beliau Sendiri Itu juga dijaga Orang leluhur Terbukti Dia menang Telak Bahkan Yang menjaganya ini Setara Seorang Sufi Seorang Brahmana Seorang Pertapa Jadi di atas Para kesatria Dan juga Mantan Wakil beliau Yang menangkan Ketika Memimpin Di Salah satu Provinsi Itu juga Ada leluhur Tanah Jawa Yang menjaga Walaupun Dia bukan Orang Jawa Tapi Tapi Instropeksi Yang dia lakukan Selama dua Tahun Di penjara Membuat Dia Didatangi Oleh Leluhur Jawa Jadi Hitung Hitungannya Dia bertapalah Selama dua Tahun Di penjara Itu Dan itu Ada lakon Yang bertapa Selama dua Tahun Dan leluhur Tersebut Yang masuk Kedalamnya Dari tanah Jawa Memakai Blankon Dan baju Hitam Dan juga Ada juga Kepala Daerah Yang dijaga Leluhur Popularitasnya Saat ini Sangat Menaik Sudah mulai Dikenal Banyak Orang Dan banyak Dukungan Baik dari Lembaga Survei Atau Media Masa Ini dia Juga dijaga Oleh Leluhur Sepertinya Nanti akan Maju Juga Kita Tunggu Saja Ini Benar Atau Tidak